Intro Saya udah bawain kuncian saya, terus saya akan campur dengan creamy spaghetti, terus kita akan sajikan spicy creamy spaghetti seafood, oke? Intro Salah satu yang paling terpenting juga memasak spaghetti adalah, air yang akan kita pakai harus seperti rasa air laut Jadi untuk sausnya kita hanya butuh onion, garlic, dan parmesan cheese, dan yang pasti krim 이제 air tung jobs ioni Yennya sedang panik susang ko Oke, saat dia mendidih sudah selesai Oke, jadi cream sauce-nya kita sudah dapatkan Teksturnya juga sudah mulai kental Oke, jadi untuk si Wulan Karena dia sukanya ikan Dan dia tidak makan daging sama sekali Jadi hari ini saya siapkan chicken soup di awal Terus saya siapkan seafood buat dia Olive oil Jadi seafood ini kita akan fansit Dan kita akan tambahkan Nah Nah, kita sudah dapatkan topping buat si spaghetti Kita pastikan salmon-nya jangan terlalu matang ya Kita lihat, dia masih medium seperti ini Nah, ini nih yang saya mau hadirkan Tuh, jadi masih medium ya Kita sajikan sekarang pastanya dengan cream-nya Ya, ini sudah pas 9 menit Kita akan masukkan Done, hanya 9 menit Terima kasih sudah menonton! Masih punya room buat menengkos kan? Pasti dong Nah, non spicy Very spicy Thank you Terus ini apa jenisnya? Yang Wulan ini apa nih? Oke, jadi Ini atasnya si futan, udang Tapi enggak pakai salmon lho Ya, ada ikannya juga tapi kayaknya ya Dipsy bus ada Tapi kamu suka carbonara style creamy spaghetti kan? Nah, aku buat gitu Jadi ini kombinasi tomato and cream Tomato and cream Biasanya kalau carbonara, carbonara, dip and cream Oh, ini di... Topping-nya tomato based Bukan tomato based sih, maaf kalau Silly based Oh, jadi? Kita cobain ya Kita cobain ya Kalau rasanya pedasnya udah pas banget gitu loh Sesuai aku minta waktu ketemu Chef Chandra pertama kali Creamy-nya berasa banget Tapi ada si tomatonya juga gitu loh Chef, please the best Itu saya tambahin cabai rawit Saya tambahin cabai merah Cabai keriting Tiga jenis cabai Saya masukin ke dalam salsa tomatnya Dan dia akhirnya mengakui Wah ini baru pedas gitu Udah buat saya PR selesai Jadi keringatan loh Masa? Kayaknya, aduh, bener-bener pedas Enggak Kayaknya kena dikit ya Masa, enggak Ini kecil-kecil bawahnya Kalau saya makan pedas itu langsung keringatan gitu Jadi mungkin ada sesuatu bumbu yang Seharusnya untuk pulang Tapi masuk ke makanan saya gitu Jadi saya situ keringatan